Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi informasi mengenai BKN gelar simulasi CAT untuk persiapan seleksi P3K 2022 Ini cara daftarnya Ini pihak BKN sudah menggelar simulasi CAT untuk persiapan seleksi P3K di tahun 2022 ini Ini ada beberapa regional BKN sedang melakukan simulasi Ini bagi yang memang ingin mengikuti simulasi Untuk mengasah kemampuan atau mengukur kemampuan Di dalam menjawab soal ketika seleksi P3K di tahun 2022 nanti ya Ketika dibuka Maka bisa mendaftar diri Anda Bapak Ibu Untuk mengukur kemampuan sejauh mana Sudah mampu menguasai soal-soal yang akan dikeluarkan oleh pihak BKN Untuk seleksi P3K Dikarenakan tidak lama lagi Pihak BKN ataupun pihak pemerintah kemampuan RB Akan membuka seleksi P3K Menurut informasi yang kita telusuri yaitu Akhir-akhir September Sudah mulai seleksi ataupun pendaftaran untuk seleksi P3K Ini BKN gelar simulasi CAT untuk persiapan seleksi P3K 2022 Ini cara daftarnya Baik kita lihat Ini dimuat dari kompas.com Badan kepegawaian negara Ataupun BKN akan menggelar simulasi CAT Atau komputer asisten test Dalam rangka persiapan seleksi pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Kepala Kantor Regional 2 BKN Surabaya Muhammad Ridwan mengatakan Simulasi CAT BKN bakal digelar di seluruh kantor regional Ataupun KANREK Dan unit pelaksana teknis UPT BKN Semua KANREK dan UPT akan menggelar simulasi CAT BKN untuk persiapan seleksi P3K Berarti ini semua pihak BKN Ataupun BKN di regional masing-masing Ada dibuka untuk simulasi CAT seleksi P3K Maka Bapak Ibu kalau memang berminat untuk mendaftar diri Anda Sebagai salah satu peserta simulasi Untuk seleksi P3K bisa Bapak Ibu mendaftar di pihak BKN di wilayah masing-masing Akan tetapi ini ada beberapa wilayah BKN ataupun regional BKN Ada yang membuka pendaftaran secara online Nanti kita waktu ujian ataupun waktu simulasi kita datangi tempat ujian masing-masing Terkait mekanisme pendaftaran simulasi CAT BKN Ridwan menjelaskan dapat dicik melalui masing-masing media sosial KANREK dan UPT BKN Berarti bisa mencik di situs media sosial BKN wilayah masing-masing Dikarenakan semua informasi mengenai simulasi CAT seleksi P3K Akan dimuat di situs media sosial BKN di wilayah masing-masing Ini contohnya di KANREK 1 BKN Yogyakarta Pendaftaran simulasi CAT BKN dilakukan melalui laman Ini KANREK 1 BKN Yogyakarta ada laman pendaftarannya untuk menjadi peserta simulasi CAT BKN Waktu pelaksanaannya 5, 6, 7, 9 Berarti ada 4 hari di wilayah BKN Yogyakarta 2022 Satu hari terdiri dari 4 sesi Dan durasi 1 sesi 45 menit Berarti dalam satu hari ada 4 sesi Berarti 4 hari ada sekitar 16 sesi Ini dalam satu sesi durasinya hanya 45 menit Tempat pelaksanaan simulasi dilakukan di gedung CAT CAR REC 1 BKN Yogyakarta Jalan Magelang km 7, 5 Yogyakarta Dan di UPT BKN Semarang Jadi berarti KANREK 1 BKN Yogyakarta ada di dua tempat digelar simulasi CAT BKN Simulasi CAT untuk seleksi P3K yaitu di Yogyakarta dan di Semarang Ada di dua tempat Untuk melakukan pendaftaran coba kita cek sejauh mana sudah proses pendaftarannya Ini di KANREK 1 Yogyakarta Ini di KANREK 1 Yogyakarta Sisa kuatanya 0 semua ini Kuatanya sudah habis Ini di Yogyakarta Ini di Semarang begitu juga Berarti di regional 1 Yogyakarta berarti sudah penuh semua Kuatanya tidak ada lagi sudah penuh Tidak bisa kita daftar Sudah penuh semua Ini di wilayah KANREK Yogyakarta Di regional 1 Ataupun di regional lain mungkin masih ada kuota untuk kita lakukan proses pendaftaran Coba kita lihat Berarti kuota peserta Kuota simulasi untuk KANREK 1 BKN Yogyakarta ada 90 peserta per sesi Sedangkan kuota UPT BKN Semarang 50 peserta per sesi Berarti banyak sekali ya Berarti 90 orang per sesi Ini ada berapa sesi di Semarang di Yogyakarta ada berapa sesi ini Ada sekitar 18 sesi ini 18 sesi Per sesi 90 orang Tinggal kita kali-kali saja berapa peminat ataupun yang sudah mendaftar Sebanyak peminatnya untuk mendaftar sebagai Calon simulasi KANREK Yogyakarta ada di wilayah lain Di wilayah lain Ini di KANREK BANJAR MASIN Di KANREK BANJAR MASIN Pendaftarannya coba kita cek di KANREK BANJAR MASIN Apakah sudah penuh juga Ataupun memang Masih ada kuota Coba kita lihat Berarti cara pendaftaran di KANREK BANJAR MASIN Coba kita cek Jaringan kurang bagus ya Oke Ini pendaftaran simulasi KANREK BANJAR MASIN Di wilayah kerja BKAN KANTOR REGIONAL 8 Berarti tinggal kita masukkan Nama NIC Tanggal lahir Email Nomor HP Dan kita tinggal pilih regional mana Kuota UPT BKN Palangkaraya telah penuh Berarti Yang sudah penuh di kantor BKN Palangkaraya Tinggal kita pilih di regional lain Banjarmasin Regional Banjarmasin Dan UPT Palikpapan Dan UPT BKN Tarakan Berarti yang sudah Ini masih ada kuota Di wilayah KANREK 8 Regional 8 Di wilayah Banjarmasin Ataupun Kalimantan Ini masih bisa kita daftar Sebagai peserta Simulasi KED BKN Coba kita lihat di wilayah lain Ini di wilayah pekan baru Di wilayah pekan baru Pendaftaran simulasi KED BKN Dilakukan dengan cara Dengan menghubungi BKD Atau BKPSDM Atau BKPP Provinsi Atau Kabupaten Kota Batas akhir pendaftaran Dan 3 September 2022 Pukul 13 Berarti besok Batas terakhir pendaftaran Jam 1 siang Atau jam 13 Lokasi dan waktu pelaksanaan KANREK 7 BKN Pekan Baru Tanggal 5 sampai 8 September UPT BKN Padang Tanggal 5 sampai dengan Tanggal 7 September 2022 UPT BKN Batam Tanggal 8 sampai dengan Tanggal 9 September Ini di wilayah KANREK 12 BKN Pekan Baru Coba kita cek Di wilayah regional lain Ini ada di regional 11 BKN Manadu Coba kita cek BKN Manadu Ini BKN Manadu Masih ada kuota juga Masih ada kuota Caranya tinggal kita Daftarkan masukkan nick Nama tanggal lahir dan Sampai dengan nomor WA Nanti akan dimasukkan Kedalam group Mengenai informasi Simulasi KED BKN Nanti tinggal kita datangi Di wilayah Ataupun di alamat Yang memang sudah Tertera di informasi Jam dan Tempat sudah Disebutkan di Informasi Situs BKN Masing-masing Oke Berarti bagi Bapak Ibu Yang memang berminat Untuk Mengukur Kemampuan Dalam seleksi Simulasi KED BKN Untuk persiapan Seleksi P3K Di tahun 2022 Nanti ya Maka Bapak Ibu Bisa Mengukur Kemampuan Sendiri Sejauh mana Sudah Mempersiapkan Untuk Berkompetensi Di saat Ada Pembukaan Seleksi P3K Di tahun 2022 Nantinya Oke Hanya Sekian Yang dapat Saya bagikan Informasi Terima kasih Telah Mendengarkan Mohon Mantuan Subscribe Kami Agar Mendapatkan Video-video Terakhir Lainnya Mengenai Dunia Pendidikan Dan Teknologi Terima kasih Telah Mendengarkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh